Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Selamat Budianto mengatakan bahwa hampir di seluruh daerah meningkat, termasuk di Kota Pekalongan. Budianto menegaskan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi perikatan kasus yang lebih tinggi dengan melakukan fogging masal di daerah endemis, yakni daerah yang tiap tahun pasti ditemukan kasus DPD. Fogging masal dilakukan di 16 wilayah Kelurahan Endemis, yakni wilayah Pekalongan Utara di Kelurahan Panjang Wetan, Rapiak, Degayu, Padukuhan, Keraton. Wilayah Pekalongan Timur di Kelurahan Kalibaros, Setono, Noyontaan Sari, Kauman, wilayah Pekalongan Barat di Kelurahan Medono, Pendan Kergon, Tirto, Pringrejo, dan wilayah Pekalongan Selatan di Kelurahan Buaran Keradenan, Banyurip, Kuripan Kertoharjo, dan Kuripan Yosorejo. Lebih lanjut disampaikan oleh Budi untuk mengantisipasi agar penularan DPD dapat dikendalikan. Dinas Kesehatan juga melaksanakan fogging fokus. Di samping fogging masal ya, di daerah endemis tadi, kita ada beberapa kelurahan, kalau tidak salah 8 kelurahan, 8 kelurahan yang masih endemis ya. Endemis itu berarti setiap tahun itu masih ada, masih ada kasus. Jadi kita kalau tahun ini ada, tahun sebelumnya ada, itu dikatakan endemis gitu ya. Kita juga masih melakukan beberapa fogging pada fogging kasus ya. Jadi pada lingkungan yang dimana disitu ada penerita DPD untuk mengantisipasi supaya penularannya bisa dikendalikan, maka kita juga melakukan fogging fokus untuk di sekitar rumah penerita DPD. Terima kasih telah menonton!